Pertandingan final Liga 3 Yogyakarta 2021 antara Sleman United kontra Mataram Utama diwarnai aksi tidak terpuji. Wasid pertandingan dipukul dan hingga diinjak-injak. Muhammad Solechudin, pemain Sleman Utama tidak bisa mengontrol emosi. Dalam video yang beredar di media sosial, pada menit ke-82 Solechudin menampar wajah Wasid Ihsan. Insiden ini membuat pertandingan terhenti. Wasid Ihsan akhirnya diganti Wasid Cadangan Bagus Kurniawan. Dari masyarakat luas yang menyaksikan laga ini kembali, bisa saktikan ini harus ada kartu merah. Ini sudah memalukan apa yang disajikan oleh para pemain Sleman. Beberapa pemain yang gagal untuk bisa ditenangkan emosinya. Apriyansyah berupaya untuk bisa, ini dia, gerakan tangan menuju bagian wajah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.